selamat sore pada kesempatan kali ini kita akan melakukan persiapan untuk trading pen besok tanggal 23 Juli hari Jumat 2021 seperti biasa sebelum kita masuk dalam saham-saham pilihan yang masuk radar kita akan melihat dulu bagaimana EASG nya rupanya hari ini EASG berhasil breakout dari trend line nya dan juga dari fase sideways nya walaupun baru break sedikit tapi saya lihat momentum nya cukup kuat dan dia sekarang membentuk area zona demand yang baru overall berarti kalau sudah tembus dia akan menuju ke resisten yang terdekat kira-kira di 2338 sampai 6300 utusan terlebih dahulu baik itu langsung ataupun dia membentuk SISG hal ini juga didukung tentunya dengan regional yang juga menguat misalnya pasar saham Hongkong hari ini juga ternyata setelah mantul dari ini trend line nya ternyata cukup kuat untuk memantulkan harga walaupun sekarang juga dihadang oleh resisten yang baru ya jadi regional menguat tentunya ada kemungkinan pengaruhnya cukup besar terhadap ini apa EASG dan saham-saham AC Tenggara yang lain ya untuk China ya sepertinya juga masih berkutat ya di daerah support kemudian untuk Amerika kemarin malam itu naik banyak jadi dia ada reversal setelah mantul dari MA 50 dan ini juga berpengaruh besok paginya ke Asia dan Indonesia oke langsung aja sebelum kita masuk saham-saham yang masuk radar untuk tanggal 23 Juli 2021 kita akan bahas sekilas dulu bagaimana performa radar saham tanggal 22 hari ini untuk konstruksi sementara masih oke tapi dia belum bergerak terlalu banyak sepertinya Wika Wasita Adi PT PP kita akan tengok bagaimana keadaannya nah seperti yang saya bilang kemarin dia terkena daerah supply dan kemungkinan sekali ada pullback nah ini yang saya gambar kemarin kan jadi anda bisa punya kesempatan untuk menunggu buy di dalam area body candle ini sampai dengan batas kotak hijau ini anda cari beatnya yang tebal dan anda boleh mulainya chill walaupun demikian sudah di break ini area resistannya sehingga ada kemungkinan untuk lanjutnya cukup besar baik yang perupa ini apa trend line maupun perupa di main area ini berarti sudah jebol saya hapus saja ya jadi ya di atas masih ada MA50 namun kemungkinan dia akan mencari support lagi untuk dapat power buat naik dan lagi volume motornya hari ini tidak gede-gede tidak apa-apa anda bisa nyecil untuk saham-saham yang lain saya tidak bahas yang sesama konstruksi ya ya kita tengok sebentar sedikit aja untuk adis kelihatannya juga sama mirip-mirip ya sama persis ya jadi anda bisa cari pullbacknya kemudian baja-bajaan baja-bajaan hari ini naik tapi tidak terlalu banyak tapi boleh dibilang sesuai trading plan kita kemarin kan dan dia melakukan eh apa sempat memberi kita pullback ke area support persis kan yang saya gambar 312 ini orderan saya juga di pick up dan kemudian naik sekitar ya lumayan ini ada beberapa persen tidak sampai 5 persen 3 persen lebih sempat ke 5 persen kayaknya ya selamat bagi anda yang sudah con dan sudah take profit bagi anda yang masih mau nunggu sangat mungkin ini harga masih akan terus lanjut naik ya silahkan anda pasang stop lossnya di area yang kemarin saya jelaskan ya di bawah garis biru ini di bawah panel ini gitu itu untuk baca ISSSP dan GDST mirip saya tidak bahas anda lihat sendiri chartnya overall mirip ya pokoknya nah jasa marga juga mengalami kenaikan signifikan hari ini bagi anda yang sudah masuk saya ucapkan selamat bagi anda yang nunggu di bawah oh iya ini nunggu di bawah harusnya kemarin lusa harusnya sudah dapat juga ya baik anda yang ajar kanan mau nunggu selamat untuk profit yang anda raih anda masih bisa tetap hold karena apa kemungkinan dia akan ngejar MA200 ini jadi kira-kira di 4000 atau 4100 sangat area yang sangat-sangat mungkin untuk diuji ya karena ini merupakan ya bener ini adalah area resisten bagi anda yang belum punya anda bisa nunggu pullbacknya di area 3700 besok kalau dikasih kalau enggak anda mau nyecil di daerah body candle ini sih tidak apa-apa anda cari bitnya yang gede yang tebal bit area di tabel bit over stop loss anda bisa letakkan di 3720 maksimal di bawah kota ijo jasa mereka masih bisa lanjut kemudian ada MBPA MPPA sepertinya turun mendingan hati-hati tapi bisa juga trap pura-pura turun terbang apapun itu asalkan anda menempatkan stop loss secara sehat enggak ada masalah bisa di 880 atau di 925 kalau untuk di hold karena anda percaya ini sangat bagus dan nanti bakal naik lagi saya sarankan enggak usah lebih baik dikat aja karena kalau di banting ini bisa cukup lama anda bisa dibawa turun ke 810 bisa sampai 545 we never know atau ke 725 jadi lebih baik dikat nanti masuk lagi syukur-syukur kalau besok langsung terjadi pembalikan arah atau dalam minggu depannya BABP BABP tadi rame sekali dan sukses sangat besar saya ucapkan selamat 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 congratulations bagi anda yang sudah memfollow sudah break dan kalau anda cari pullbacknya anda yang kemungkinan enggak dapat tapi bagian yang sudah hold dari bawah atau hajar kanan pagi ini atau mungkin nawar sedikit tadi pagi di daerah 328 harusnya ini dapat 330 naik cukup kencang sampai rame di grup-grup volumenya juga signifikan bila anda belum punya tidak usah dikejar dulu tidak apa-apa atau bila anda masih ingin masuk dan yakin ini bakal dapat terbang lebih tinggi lagi kemungkinan besar bisa karena dia sudah break trendline ini sudah membentuk bullish engulfing yang sangat ekstrim jadi anda bisa nunggu lagi di daerah 2 kali sebiru ini 316 atau 302 stop lossnya di bawah 264 atau ya di bawah 264 lah ya yang sehat silahkan ya monggo BAPP masih bisa lanjut WIM WIM sepertinya pullback nah bisa terjadi skenario ketiga ini yang terbentuk nanti karena dia membentuk 2 bar reversal jadi bar candle gede yang sama gedenya tapi berlawanan warna ini jadi kalau menurut saya tidak usah ditunggu di daerah yang 600an sini kalau menunggu nunggu di 570an aja dan tidak usah buru-buru hajar kanan ya tunggu dulu tunggu dulu nanti dilihat besok bagaimana closing candle nya kalau dia ternyata di pertengahan market break dan anda mau ngejar ya ini bisa ini masih wait and see ya dan juga masih belum pernah stop loss stop lossnya kemarin kan dibawa candle ini atau dibawa candle ini ya ya overall masih dalam proses ya BNBA hari ini juga sukses sekali jadi selamat bagi yang anda sudah cuan ya di BNBA BNBA sorry agak lemot ya soalnya saya ini lagi pindah di daerah yang internetnya gak gitu bagus makanya kadang publikasinya agak tolat saya usahakan sesegera mungkin bisa diperbaiki BNBA BNBA hari ini memang naik cukup gede tapi kemudian dibanting tapi overall masih dalam zona ini zona sideways lah jadi still oke lah ya stop lossnya mungkin anda bisa letakkan di di bawah 1215 karena ini masih berpotensi setelah dia sideways ya sideways kemungkinan dia bisa break lagi ke atas ya sangat besar kemungkinannya namun bagi anda yang sudah mengalami profit dari ini dan sudah di tag ya ini kayaknya 5-10% hari ini aja dapet kemudian anda mungkin kena trailing stop it's oke ini cantik sekali selamat bagi anda sudah cuan kemudian anda baca baca belum masih on progress masih sideways dia belum pecah dari zona sideways nya tapi masih belum kena stop loss juga jadi on progress bagi anda yang day trade mungkin nanti harusnya udah cuan cuman karena menjelang penutupan dibanting lagi ya mungkin setelah cuan sebagian anda kena trailing stop boleh dibilang udah untung lah ini baca 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 juga naik baca juga naik pagi kemudian membentuk doji menjelang penutupan selamat bagi yang sudah profit dinar dinar kayaknya naik sedikit belum bergerak terlalu banyak oh malah turun masih proses oh naik sedikit habis gitu dibawa turun gak apa-apa sabar aja ini kayaknya masih ada potensi sesuai trading plan kemarin ya udah profit sedikit boleh dikatain profit ya kalau 3% udah dapet lah kemudian kemarin ada si rege yang bonus si rege naik sedikit bagi yang anda yang sudah mulai nyecil saya ucapkan selamat udah cuan walaupun dia tidak terlalu banyak beberapa persen namun overall nah ini dia ngambil pullback nya kan disini harusnya lumayan banyak kalau anda bisa japat dari bawah deket deket kotak iju kan kemarin saya bilangnya dibawa turun dulu habis gitu dibawa naik ini lumayan dari 560 menuju ke 585 dan momentumnya kelihatannya kuat dia kelihatannya bernapsu untuk menyebul resisten anda bisa hold dan selamat bagi yang anda sudah profit dari bawah sini ataupun dari harga pembukaan dan anda langsung hajar kanan sudah profit beberapa persen bagi yang anda mau hold ini masih sangat bisa langsung saja kita masuk ke dalam saham-saham yang terdeteksi oleh radar untuk besok kita mulai dari yellow yellow ini tiba-tiba naik kenceng tadi dan break dari area segitiga symmetrical triangle ini kayaknya sudah saya bahas tanggal 19 waktu itu tanggal 19 naik sedikit sudah bisa untuk copet dapat sekitar 5-7 persenan dan bagi anda yang masih punya sisa yang di hold atau masuk entry lagi karena yakin bahwa ini symmetrical triangle akan jebol saya sendiri tadi dapat copetan sedikit ya lumayan lah dan naik sampai 20% lebih berkati info salah satu teman dari grup Pak Sektip jadi ini sangat bull very very bull jadi kalau pola segitiga seperti ini kalau break ke atas atau break ke bawah itu biasanya kenceng kalau sudah membentuk segitiga anda bisa pasang kuda-kuda sekali lagi saya ucapkan selamat bagi yang sudah masuk dan bagi anda yang mau masuk anda sebaiknya nunggu saja di daerah garis biru ini hati-hati karena yellow biasanya suka membantingnya ekstrim jadi lebih baik anda nunggu saja di bawah lah kalau tidak dapat bagaimana tidak apa-apa atau kecuali kalau anda agresif anda mau ngambil entry di setengah dari body candle ini ya tidak apa-apa tapi stop loss harus disiplin di bawah support ini atau di bawah support ini kalau anda masuk di garis biru support di bawah candle ini atau di bawah sini 136 kalau anda ngejar di daerah area sini mungkin besok nyari bit yang gede stop loss di sini kalau HK stop loss di sini ini bisa tapi saya lebih prefer saya tidak dapat tidak apa-apa saya nunggu saja di bawah atau nanti kalau dia sudah membentuk fase fase yang baru pattern sudah mulai kebentuk anda mungkin dia akan ada zigzag sebentar begini kemudian baru dia mau naik lagi nanti kita bisa cari peluang entry di daerah sini bagi bagi saya itu yang lebih safety jangan kecewa kalau tidak dapat tidak terlalu suka mengejar terlalu ekstrim ekjar boleh tapi pastikan anda dapatnya di posisi lembahnya yang terbentuk pada saat anda mau ngejar itu pesan saya jangan fomo jen menem dulu jen kelihatannya juga ada potensi gede sen sen ya muncul sen juga bagus ya ini dia sudah golden cross nah seperti trading yang kemarin ya jadi dia mantul di daerah trendline yang bawah sekaligus support sekaligus MA20 dan bull tadi sempat naik linggi dan kalau anda besok mau masuk anda bisa langsung masuk di 278 stop loss nya mungkin sekitar 258 sudah bisa masuk karena ini pasti daerah support ya cakep potensi besok TKIM sudah lama dibawa turun TKIM dan hari ini membentuk pola yang cukup menarik setelah dia merespon zona demand jadi kalau anda mau masuk sudah bisa karena ini sudah break juga dari kotak ini dan dia sudah break dari MA20 jadi kalau anda mau masuk ada dua opsi anda bisa nunggu pullback diijau atau mau langsung masuk tapi hati-hati kelihatannya dia ada potensi lagi untuk dibawa turun dulu karena diatas ada zona supply berdekatan juga sama MA50 itu trading lainnya kemudian ada PNBS PNBS ditarik ke atas menjelang penutupan menurut saya ini bagus banget sudah break juga dari ini apa break dari trendline nya juga mantul bagus sekali dari MA50 ini jangan kelewatan sempatnya yang sangat bagus Anda bisa cari pullback di 146 atau di 152 kira-kira ya maksimum pullback tapi kayaknya terlalu jauh dan mungkin gak dikasih di daerah ini potensi kenaikan bisa sangat tinggi bisa 180 atau minimal di daerah ini 107 2 an bagi Anda yang sudah punya dari kemarin-kemarin ya udah profit itu BNBS kemudian ada Cleo 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 ini agak lemot tapi untuk saat ini chart-nya lumayan oke dia kelihatannya ada upaya keras untuk menjebol MA200 jadi Anda bisa masuk di daerah ini sekitar 470-an nawar sedikit atau di 472 siapa tahu besok jebol stop loss-nya di 458-an ini sudah golden cross jadi probabilitas untuk lanjut naik itu cukup gede sudah mantul kemarin dari sini bawah atau mungkin Anda sudah dapat dari bawah banget sini ya hold saja itu kemudian ada MMTK MTK kayaknya belum terlalu powerful ya untuk MTK bentar cukup oke sih jadi sudah mantul dari area demand MA50 dan break MA20 bagi Anda yang mau nyusul silahkan Anda bisa cari pullback di sekitar 2490 notebook nah ini nobun yang kurang meyakinkan walaupun dia sudah di area demand dan dekat support MA20 10 namun baiknya masih tetap Anda hati-hati aja karena hari ini keluarnya merah ya kalau Anda tetap mau masuk stop lossnya di bawah sini ya hopefully besok ada masih tertahan di daerah sini lah mungkin hopefully bisa naik untuk untuk nobu kemudian ada BBNI banking-banking yang gede-gede hari ini cukup baik ya BBNI kayaknya tanggal 19 sempat dibahas bahkan nah ini bahkan hari ini langsung open gap dan langsung mendoprak MA50 jadi ini air resistennya sudah jepul sudah tembus sudah tembus dan Anda bisa mengkoleksi saham ini boleh langsung beli atau mau nunggu di daerah gap ini sekitar 5020-an ya itu trading plan kemudian ada BMRI BMRI juga sebenarnya mirip BMRI mirip ya untuk pola W juga untuk pola W lebih mirip KP handle juga tembus 2MA ini juga bagian yang mau masuk bisa langsung nunggu di support 6.025 atau disini 6.950 maksimal ya di daerah 5.800 itu untuk mandiri kemudian ada haru nah harum juga polanya menarik ini membentuk double bottom juga dan sudah break dari resistennya nah ini sudah break kan double bottom raksasa kemarin saya bilang ini udah break dan kemarin sempat ketahan sama ini supply area dan kemudian di break sebentar sedikit kemudian dibanting turun dan saya kemarin bilang gambar ini kan ada kemungkinan mantul dari kota hijau dan benar sekali ini mantul dan naik bagi anda yang belum punya anda bisa tanggal 19 ini saya suruh nunggu disini selamat bagi yang jadi berhasil bagi anda yang belum punya dan mau masuk besok bisa langsung masuk atau nunggu di 575 pas dari resisten become support sekarang jadi support anda bisa masuk dan hopefully dia bisa lanjut terbang sesuai harapan kemudian ada look cakep hari ini dia membentuk ini apa bullish engulfing dan break dari resisten trendline anda bisa cari pullback di kota hijau ini atau di daerah garis biru ini yang merupakan support pullback di 219 atau anda lihat bit nya yang tebal dimana ini agak gorengan jadi main copet tidak usah terlalu para harap terlalu tinggi mungkin 1-2 hari bisa dan kemudian terakhir ada maya ini request dari salah satu kepala cabang bank maya pada yang saya kenal karena tiba-tiba kenapa kok saham bank maya pada hari ini tiba-tiba terbang kayaknya ada news nya juga tadi di CNBC ada apa detailnya saya tidak bahas saham ini walaupun kurang liquid tapi secara press action memang sudah menunjukkan tanda-tanda yang bagus karena dia break dari sekian lama sideways yang begitu lama ya moga-moga kedepannya saham ini bisa menjadi lebih liquid bagi yang anda yang mau masuk sebaiknya wait NC dulu dan kalau mau masuk jangan terlalu besar karena liquiditasnya tapi bila anda mau masuk untuk nabung saya kira tidak masalah anda bisa masuk di dua garis biru ini 1940 atau 17 65 dan harapannya ada pandulan karena terkait dengan berita tentang bank digital harusnya mungkin akan rame siapa tahu dia bisa jadi kayak bemas dan sepertinya kalau dia bisa menyebul area ini resisten 2555 mungkin bisa kayak bemas jadi dia tembus hajar semua ini dan mungkin dia akan berhenti untuk pullback di daerah sini bisa jadi atau di MA200 ini MA200 pasti akan mengikut belok ke atas kalau ini memang kencang larinya itu untuk Bank Mayapada Internasional oke saya kira cukup ini sudah lebih dari 10 mungkin ada 11 atau 12 sebenarnya masih ada lagi cuman sebaiknya kita fokus dulu sama-sama yang sudah ada dan tidak perlu terlalu banyak-banyak anda pilih apa yang serak di hati anda dari apa yang saya sampaikan ini dan yang sesuai dengan pandangan anda sebagai konfirmasi supaya dengan demian hal ini boleh menjadi referensi yang bagus untuk keputusan trading anda dan eksekusinya besok oke sekian dulu untuk episode kali ini bagi anda yang merasa channel ini bermanfaat silahkan subscribe dan like dan anda boleh share ke teman-teman anda agar teman-teman anda pun boleh mendapatkan manfaat yang sama oke semoga Tuhan memberkati kita semua besok dalam tradingan kita saya Fendi Suri Shanto undur diri dulu untuk kali ini sampai jumpa di episode selanjutnya salam profit